Hai teman-teman ketemu lagi di channel youtube aku Dimas Mira Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Biar aku tambah semangat lagi buat videonya Di video kali ini aku bakalan unboxing sekaligus review paket lagi Paket yang bakalan aku unboxing sekaligus aku review di video ini Sesuai dengan judulnya adalah Diapersma kuku yang varian slim ya teman-teman Di video aku sebelumnya aku udah pernah review Diapersma kuku juga Cuman varian yang convert ya Bagi teman-teman yang belum nonton Teman-teman tonton dulu ya Diapersma kuku ini aku beli di Shopee Seperti biasa bagi teman-teman yang pengen samaan belinya Nanti aku cantumin link pembeliannya di deskripsi Teman-teman bisa langsung klik aja linknya Nanti langsung menuju ke tokonya ya Nah diapersma kuku yang varian slim ini Aku beli di Shopee dengan harga Rp44.000 ya Ini aku pilih yang tipe perekat Dan ini untuk ukuran bayang baru lahir Jumlahnya ini 28 piece ya teman-teman Karena kemarin aku udah nyobain makuku yang varian convert Kali ini aku pengen nyobain makuku yang varian slim ini Kalau dari segi harga menurut aku Makuku yang varian convert dan makuku yang slim ini harganya gak terlalu jauh ya Atau karena kemarin aku dapatnya harga diskon Karena kemarin aku beli di Shopee yang makuku varian convert itu harganya sekitar Rp39.500 Isinya sama 28 piece dan tipenya juga sama tipe perekat ya teman-teman Nah untuk makuku yang varian slim ini harganya Rp44.000 itu Kalau dibandingkan dengan convert kemarin harganya gak terlalu jauh ya Seperti biasa ya bun cek dulu masa expire-nya Kalau kita beli online gitu Nah ini udah aku cek masa expire dari diapers makuku ini masih lama ya bun Tanggal 18 bulan 10 tahun 2025 Yuk bun langsung aja aku bakal nge-review diapers makuku yang varian slim ini Yang pertama dari segi desain ya bun Desainnya tetap sama seperti diapers yang varian convert kemarin Untuk diapers makuku yang varian slim ini tetap sama ya bun Desainnya itu dibentuk kayak potongan U gitu Yang berfungsi untuk melindungi tali pusar bayi Karena memang setahu aku semua varian dari makuku ini Yang tipe NB-nya itu semuanya itu Dibentuk di desain khusus kayak bentuk U gitu ya bun Emang difungsikan untuk melindungi tali pusar bayi Langsung aja ya bun kita buka dulu diapers makuku varian slim ini ya Disini juga udah ada petunjuknya Dimana kita harus membuka diapers ini Biar terlihat lebih rapi saat pengambilan diapersnya Nah ini isinya 28 piece ya bun Kalau menurut aku Ini desainnya itu lebih tipis dibandingkan dengan Diapers makuku yang varian convert kemarin Yang aku udah beli Diapers makuku yang varian convert kemarin aja udah tipis ya bun Apalagi ini menurut aku ini Bener-bener lebih tipis dibandingkan dengan diapers makuku yang varian convert yang kemarin Yang udah aku review Selain desainnya ini yang emang super tipis Diapers makuku varian slim ini Juga memiliki lapisan inner 3 dimensi Yang berguna untuk mengurangi kontak langsung kulit dengan popok Sehingga bisa mempercepat penyerapan Dan bisa juga meningkatkan sirkulasi udara ya bun Yang membuat permukaan dari diapers makuku varian slim ini tetap kering Sehingga bisa mencegah iritasi ataupun ruam popok pada kulit bayi kita Nah bun kelebihan lainnya dari diapers makuku yang varian slim ini Adalah diapers makuku varian slim ini dilengkapi dengan fitur indikator urin ya bun Indikator urin pada diapers makuku yang varian slim ini berwarna kuning Warna kuning ini akan berubah menjadi biru jika popok sudah penuh ya bunda-bunda Nah bunda-bunda idealnya popok bayi itu diganti setiap 3-4 jam sekali Mengganti popok secara teratur dapat menurunkan risiko ruam popok dan menjaga kulit bayi tetap kering Nah maka dari itu bun kenapa pentingnya popok bayi itu memiliki indikator urin Karena indikator urin itu dapat berfungsi sebagai pengingat untuk mengganti popok Lalu indikator urin juga bisa memudahkan kita untuk mengetahui popok penuh atau belum ya bun Jadi dengan adanya fitur indikator urin pada diapers makuku varian slim ini Bisa memudahkan kita dalam memeriksa popok sekecil ini sudah bisa diganti atau belum ya bun Nah kalau diapers makuku yang varian comfort yang kemarin udah aku review itu Tidak ada ya bun indikator urinnya Nah ini dia bun perubahan indikator urin tadi Dari warna kuning lalu bakalan berubah ke warna biru jika popok sudah penuh seperti ini ya bun Nah kelebihan lainnya lagi dari diapers makuku yang varian slim ini yang tidak ada di diapers makuku yang varian comfort yang udah pernah aku review itu adalah Di diapers makuku varian slim ini ada roll tapnya ya bun Tapi hanya ada di makuku tipe celana aja ya bun Karena ini tipe perekat jadi roll tapnya gak ada Dengan adanya roll tap pada diapers itu dapat memudahkan kita pada saat membuang popok ya bunda-bunda Nah itu tadi ya bun berbagai kelebihan dari diapers makuku varian slim ini Yang tidak ada di diapers makuku yang varian comfort yang pernah aku review sebelumnya Desainnya itu super tipis Dilengkapi dengan struktur 3 dimensi yang dapat mencegah kontak langsung antara kulit dengan popok Dan yang paling aku suka dari diapers makuku varian slim ini Terdapat fitur indikator urinnya ya bunda-bunda Nah buat bunda-bunda yang udah nyobain pake diapers dari makuku ini Bisa berbagi pengalaman dan ceritanya ya Tentang pengalaman menggunakan diapers dari makuku ini Kalau bunda-bunda pake varian diapers makuku yang varian mana nih? Bunda-bunda lebih suka pake varian diapers makuku yang comfort atau yang slim nih Bisa komen di bawah ya bunda-bunda Nah kalau aku sendiri aku lebih suka diapers makuku yang varian slim ini ya bunda Karena kalau dari sergi harga selisihnya tuh gak jauh ya bunda dari diapers yang varian comfort Karena selisihnya tuh gak terlalu jauh tapi kita udah dapat kelebihan yang gak ada di diapers varian comfort ya bunda Seperti yang udah aku jelasin tadi ya bunda desainnya itu super tipis Yang paling penting dan paling aku suka itu ada indikator urinnya Nah bunda itu tadi review singkat aku mengenai diapers makuku varian slim ini Nah buat bunda-bunda yang lagi bingung nih pengen pake diapers apa Untuk si kecil diapers dari makuku yang varian slim ini bisa menjadi pilihan ya Nah bunda-bunda semoga video aku ini bermanfaat ya dan bisa menjadi rekomendasi buat bunda-bunda Mohon maaf bun kalau di video ini ada kata-kataku yang salah atau ada kata-kataku yang gak mudah dipahami Kritik dan saran bisa bunda sampaikan di kolom komentar ya Nah bunda-bunda yang paling penting lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video aku Biar aku tambah semangat lagi buat videonya Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya